Halo guys, David sini dan kali ini saya mau cobain Asus ZenBook 14 OLED yang harganya 22 juta. Ini nanti bakal kita tes-tes dikit, terus saya kasih keponakan. Saya seneng banget sih soalnya ngasihnya itu sebagai hadiah dia masuk kuliah. Dia berhasil masuk ke Universitas Negeri, masuk ITB, dan lewat jalur 4 huruf S, SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi sistemnya dia setorin hasil rapot dia selama 3 tahun SMA, dan keterima gitu aja, nggak gitu aja sih. Soalnya dia konsisten masuk 3 besar, 1 angkatan. Gokil. Ya anaknya emang doyan belajar sih, pas masa liburan sekolah pun dia cerita kalau dia ngajar les ya, karena emang seneng ngajarin orang aja, pas ada temen-temen yang nggak ngerti juga dia dengan seneng hati ngajarin. Jadi ya sesuai sama cita-cita dia dari SMP, yang cerita dari dulu dia mau jadi guru. Di tengah badai sosmed, orang pengen jadi youtuber, pengen jadi selebgram, dia konsisten dari dulu pengen jadi guru. Luar biasa sih. Ya intinya saya bangga lah, soalnya dulu saya juga ngerasain susahnya masuk perguruan tinggi negeri, saya udah daftar UI, UGM, cobain beberapa tes, sampai titik terakhir semuanya mental, jadi saya ya seneng dan salut lah sama dia, dan pengen hadiahin laptop ini biar dia kuliahnya semoga lancar lah. Jadi kita langsung unboxing aja, nanti sepanjang video saya bakal ceritain kenapa saya pilihnya si Asus ZenBook 14 OLED ini. Di depan sini ya tulisannya simpel aja, ada Asus ZenBook, terus ada logo monogramnya Asus, di atas ada Intel Insight, jadi ini prosesornya pake Intel, ada Asus, terus kanan kirinya ada spek-spek aja. Di sebelah sini ada beberapa serial number, nggak perlu detail-detail banget, karena video ini bukan bakal nge-review detail atau apa ya, kalau mau nonton saya udah cantumin link jagat review di bawah. Seperti biasa, video jagat review itu detail banget, malah itu salah satu video yang bikin saya yakin buat pilih laptop ini. Jadi ya saling berhubungan lah. Sekarang kita coba lihat aja, ya isinya seperti apa. Oke, jadi ini ciri khas packagingnya si Asus sih, kalau kita buka si laptop bakal keangkat, seolah menyambut kita ya. Ini ada si buku petunjuk, ada kertas-kertas petunjuk lain. Contohnya di sini ada petunjuk soal aktifin Microsoft Office, karena si Asus dapet 1 paket gratisan, lumayan di dalam sini juga ada charger 65 Watt, yang port-nya USB-C. Ini juga jadi salah satu nilai tambah laptop-laptop sekarang sih nggak cuma Asus doang. Jadi kita bisa pake charger HP juga bisa buat nge-charge laptop, atau kita bisa pake charger laptop buat nge-charge HP selama port-nya sama. Nggak usah takut HP-nya bakal meledak karena chargernya 65 Watt, nggak kayak gitu. Tenang aja HP sekarang udah pinter, laptop udah pinter, kita colok 100 Watt pun laptop-nya tetap aman. Ya itu saya ngomongin sesuatu yang mungkin banyak orang udah tau, tapi saya sekarang kayak lagi ngomong keponakan saya gitu, soalnya dia nggak terlalu ngerti soal teknologi, nggak terlalu ikutin, nonton saya aja mungkin cuma sekali dua kali, dan itu pun barang aneh. Kalau HP-HP nggak terlalu minat lah, dia pakenya HP Android, HP Vivo apa kalau nggak salah, Vivo V berapa gitu. Jadi pas saya tau dia pake Android, otomatis saya langsung pilihnya Windows ya, kalau misalnya dia pake iPhone, saya langsung pilihin MacBook Air. Jadi itu step pertama kenapa saya pilih ZenBook ini karena dia Windows. Lanjut di dalam sini ada bonus apa ini? Uh, bonus lift ya, jadi ini sarung buat si ZenBook-nya. Set! Walah! Ini sangat branding sekali ya, tapi lumayan lah ini mungkin kulit-kulitan menurut lu mewah nggak ini? Atau biasa aja atau alay? Ya banyak lah ini kalau misalnya mau cari di e-commerce-e-commerce gitu, juga ada sleeve 100 ribuan udah bagus, tapi ini dapet bawaan lumayan lah. Ini sleeve-nya juga buat laptop tipis punya, ini buat ZenBook, bukan buat ROG atau buat apa. Nah kenapa saya pilih ZenBook yang tipis? Ini bukan laptop gaming atau laptop yang tebel yang ada GPU-nya. Karena kerjaan kuliahnya nanti, jurusannya itu banyak ngolah angka, ngolah data, ya browsing, terus ada sedikit-sedikit programming Python katanya. Nggak ada edit video, apalagi main game sama sekian nggak main game. Jadi ya itu halosan kedua, kenapa pilih laptop yang tipis gini ya? Kalau misalnya ada kuliah desain tentu aja jangan pilih yang kayak gini. Eh nggak juga ding! Kalau desain juga boleh banget sih, Photoshop, terus kalau edit video juga ya masih bisa aja, cuma belum optimal kalau misalnya buat render atau buat apa, karena kalau ada CUDA kan bakal lebih optimal kalau ada Nvidia-nya. Saya tadi bilang nggak cocok buat desain karena saya dulu kuliahnya desain animasi yang semuanya pake laptop gaming. Jadi masih nyangkut sampe-sampe. Ini bisa buat edit-edit foto paling oke. Ya laptop ini bisa buat apa aja sih kalau mau ditanya bisa atau nggak buat edit video, main game juga bisa, nanti kita bakal tes. Cuma dengan duit 20 juta kalau misalnya fokusnya main game atau ngedit video, ya anda tau lah maksud saya apa. Di laptopnya masih ketempel stiker yang seger, di sini ada logo Asus Lumina OLED, terus akurasi warnanya diklaim kurang dari 1, Delta-I-nya. Di sini ada 70% less blue light, terus ada Asus OLED Care dan... ini ya ini pamer doang sih kalau dia nomor 1 OLED laptop bestseller. Ini saya pengen tarik agak gatel tapi jangan lah ya, jadi biar kasihnya itu berasa sebaru mungkin. Di sini dia warnanya yang silver punya ada Asus ZenBook, terus ada garis-garis ini monogram logonya Asus. Ini alesan ketiga kenapa saya pilih ZenBook 14 OLED ya, ini bobotnya cuma 1,27 kilo doang apa. Jadi dia tipis dan enteng, tapi speknya bagus, RAM 32GB dan lain-lain nanti kita coba bongkar bagian belakangnya. Terus bagian portnya juga termasuk lengkap, di sini ada 2 Thunderbolt 4, ada audio jack 3.5mm, ada HDMI 2.1. Di seberangnya ada 1 port yang sebatang kara, di sini ada 1 port USB A3.2, 5Gbps dan lubang exhaust. Di sini semua bahannya, bagian luarnya kebuat dari metal ya, jadi walaupun dia enteng, tetap berasa solid, ada MIL-STD810 juga ala-ala Asus. Terus di belakangnya ini ada lubang-lubang buat intake, terus di sini ada exhaust juga di bagian belakang, jadi exhaust-nya ada 2 arah, kiri sama belakang. Sebelum pilih ZenBook ini sebenarnya saya tertarik banget sama Macbook, walaupun dia nggak pakai iPhone, tapi Macbook itu kan ya luar biasa lah dari jaman chip M1-nya gitu. Cuma RAM-nya 8GB sama kalau mau yang RAM-nya 16GB udah mahal banget, jadi ya udahlah itu fix kasih Windows aja. Kemarin juga dia pakainya selama 5-6 tahun dari SMP kelas 1, pakainya Asus X441B apa gitu yang harganya di bawah 10 juta, terus pakainya juga sekeluarga, sharing rame-rame, jadi ya ini laptop khusus buat dia lah, apalagi keluar kota kan. Sekarang mari kita lihat jerwannya sebentar ya, kalau ini buat kepuasan pribadi aja nggak mungkin doi bakal ngebongkar sampe belakang sini, apalagi RAM-nya juga udah nggak bisa di upgrade karena RAM-nya udah ke solder, tidak ada slot SODIMM atau ya slot upgrade apapun, dari SSD juga slot-nya cuma 1 aja, ini udah 1 Tera yang PCIe Gen4 punya, speed-nya 5000 MB per detik sama write-nya 3500, terus itu udah kenceng walaupun bukan yang maksimal buat yang Gen4. Kalau baterenya sendiri, ini dia sampe makan setengah laptopnya sih, 75Wh, udah dites juga buat play video YouTube playback live, brightness 50% bisa sampe 10 jam. Kalau misalnya brightness-nya diturun lagi, atau load-nya lebih rendah lagi bisa sampe 12 jam, 13 jam. Jadi buat kerja seharian ya kalau tahan bisa lah ya. Yang agak meragukan emang cuma bagian cooling-nya aja ya, karena heat pipe-nya cuma 1 doang. Ini kayak laptop, bahkan laptop murah pun kadang ada yang 2 udah sama, kipasnya ya simple aja sih, kecil kayak gini. Cuma saya udah nonton video reviewnya yang tadi di Jagat Review, dan cooling-nya aman-aman aja selama nggak di benchmark sintetis terus ya. ya nggak bakal juga sih ponakan saya install apa 3DMark atau 4Mark gitu. Install-nya pasti Microsoft Word doang, atau Edge, atau Chrome, atau Python, atau apa nonton YouTube lah. Terus di sini ada speaker yang udah support sistem Dolby Atmos juga. Terus nggak banyak lagi sih, tadi saya udah sebutin kan kalau RAM-nya 32GB, buat multitasking ya udahlah, udah DDR5 yang 7400an MHz, itu udah speed paling kencang buat prosesor yang dia pake, Intel Core Ultra 7 155H, kalau GPU-nya sendiri onboard, yang Intel Arc sama si storage-nya 1TB. Jadi udah cukup buat kuliah ya, udah cukup banget. Tapi kok nggak pake Snapdragon? Hmm... Snapdragon, waktu itu saya di Computex memang ada bilang, jangan beli laptop dulu buat sekarang. Pengen menghimbau Anda buat nunda dulu buat beli laptop, kalau misalnya Anda lagi cari laptop ya. tapi pas video ini dibuat, bentar lagi dia bakal kuliah, Maba, ITB, katanya ada program pendidikan Pancasila dulu atau apa gitu. Akhir Juli udah masuk, dan Snapdragon punya baru masuk yang yoga, dan belum sempet dites. saya juga nggak berani kasih laptop yang sistemnya masih baru banget, yang prosesornya baru banget, ARM di Windows yang optimal, nanti kalau ada masalah yang belum diketahui, agak ribet juga apalagi orangnya bukan yang geek yang bisa ngulik. Jadi ya Intel atau yang Windows sudah paling aman. Saya malah lebih penasaran yang lunar leak sih, sistemnya sama tapi baterenya jauh lebih hemat lagi. Tapi itu masih lama banget. masih berapa bulan lagi untuk kuliah udah mulai. Oh iya, satu catatan penting, video ini nggak disponsorin oleh Asus ya, jangan karena saya lagi bahas Zenbook, pilihnya Zenbook buat dikasih, jadinya bilang ngendorse Asus nih bang. Nggak, justru video ini disponsorin oleh Agres. Buat yang belum tahu, Agres itu tempat saya langganan beli laptop lah, soalnya barangnya lengkap, harganya juga bagus, mau offline ada, banyak banget tempatnya, terus online juga ada kalau saya lebih sering beli yang online. Kemarin pas kita bahas laptop gaming murah pun, saya pakai patokan harga Agres ya, karena mereka konsisten kasih harga yang murah. Buat layanan juga mantep ya, soalnya tiap pembelian laptop di Agres ID, udah auto-decover Agres Protect selama setahun. Agres Protect itu sejenis asuransi yang bakal ngeganti laptop kita kalau kecurian, atau dirampok, layar pecah, amit-amit kena kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Dan semuanya tanpa biaya tambahan alias gratis ya, buat detailnya bisa cek link di bawah aja. Cuma Agres sih yang berani kasih proteksi kayak ginian, jadi selain garansi dari laptopnya, dari brandnya, ya ada tambahan proteksi lagi. Berapa lapis tuh? Oh ya, di Instagram Agres ID juga bakal bagi-bagi hadiah spesial ya, kalau followernya udah kena 30 ribu. Silahkan follow aja, kalau mau ikutan linknya udah saya taruh di bawah juga. Thank you Agres ID udah support video ini. Ini kita lanjut hidupin. Kita angkat aja layarnya dengan satu tangan, agak sedikit keangkat juga bodinya tapi ini aman banget. Ini keyboardnya tentu aja ukuran 75% alias nggak ada numpadnya. Ini laptop 14 inci. Setau saya laptop 14 inci nggak ada yang punya numpad ya. Kalau ada sempit banget keyboardnya, mungkin kemakan lumayan banyak, dan Asus ngakalinnya dengan cara yang udah mereka pake dari Zenbook Duo dulu ya. Numpadnya ditaruh di bagian trackpad yang lumayan lebar. Di sini juga ada plastik-plastikannya buat petunjuk. Kalau trackpad kami ada numpadnya nih, ini salah satu nilai tambah kenapa Zenbook ini cocok buat ponakan saya, yang harusnya bakal ngolah banyak banget data angka ya, soalnya jurusannya emang yang eksak-eksak gitu. Yang ini juga jangan kita peel juga, jangan kita lepasin juga walaupun emang gregetan sih, dan Asus juga please remove this sticker before using the laptop, tapi demi jadi petunjuk yang bagus soal posisinya, buat ponakan saya kita nggak bakal apa-apain, ada keterangan soal brightness control juga, di sini juga ada keterangan soal tekan 1 detik buat hidupin numpadnya, jadi jangan kita apa-apain biar nggak bingung. Tapi kalau sering banget bakal pake numpadnya, mending saya sarnin beli 1 add-on aja, ada keyboard yang khusus numpad ya, saya punya 1, yang dari Microsoft tapi banyak banget dari Logitech juga ada. Harganya beda-beda. Soundnya by Harman Kardon, ada Asus Lumina OLED, di sini ada sticker soal layarnya 3K, walaupun 14 inci tapi 3K jadi tajem banget, 120Hz juga. ini tebelnya, baterenya, ada IR camera juga, jadi ada Windows Halo, terus ini ya pamer-pameran tadi lah. Di kiri juga ada cetakan Dolby Atmos, dan sticker Intel Ivo Edition, jadi ya soal baterai dan kegesitan udah tersertifikasi juga. Dan tidak lupa ada Microsoft Office Home and Student, jadi stickernya banyak ya. Sekarang kita nyalain aja, di sini tombol powernya ada di sebelah delete ya, jadi agak tricky nggak di pojok, justru agak ke kiri satu tombol. Ini saya kurang suka sih tombol kayak ginen, mending ditaruh di samping aja biar nggak salah tekan gitu. Kadang kalau belum biasa tekan tombol backspace kan ketekan tombol power, saya pernah ketekan sekali 2 kali pas sistem ini pertama kali dikenalin. Harusnya bootingnya juga nge-boot kalau Intel Ivo, jadi ada linkerannya seharusnya tidak lama sip sudah masuk. Kalau misalnya kita ada register muka kita, di Windows Halo kita juga bisa manfaatin sistem IR blasternya, biar nggak usah ketik-ketik lagi nggak ada pin kita tunjukin muka doang. Di sini nggak ada fingerprint ya sayangnya ya. Nggak ada. Nggak ada sih, adanya Windows Halo dong. Waduh ini kayaknya abis install-install lupa di cas ya, Batery is running low. Jadi sekalian kita tunjukin kalau laptopnya bisa di cas pakai power bank. Tapi power banknya harus yang bisa kasih daya yang lumayan kenceng juga ya. Jadi dia bisa 65 watt harusnya... Saya nggak ngetes tapi 20 watt entah bisa atau nggak. Kalau yang ini emang tipenya dia bisa sampai seratusan watt. Jadi 65 watt harusnya aman. Dia langsung ada keterangan soal ya udah ke cas sih. Tapi satu yang nyebelin banget dari Zenbook ini, saya kayaknya udah pernah ngoceh soal ini di laptop ASUS sebelumnya. Entah kenapa portnya itu buat power ada di sebelah kanan sini loh. Kalau misalnya anda kidal nggak masalah ya. Jadi ya santuy lah pewe. Nggak ada halangan di sini buat gerakin most. Tapi kalau di sini, anggap aja chargernya itu ada di belakang dan kita udah taruh kayak gitu udah lumayan tegang ke belakang. Rasanya tetep agak aneh aja ada yang ngeganjel di bagian sini. Apalagi kalau kabelnya gini nabrak-nabrak. Jadi harus diginiin gitu loh. Di apa di suruh pinggir aja. Kadang juga masih mungkin kalau agak mepet kayak gini. Kesantuk-santuk. Males banget. Pakai kabel L bisa juga sih. Coba pakai kabel L. Kalau pakai kabel L di sini dia nutupin headphone jack sama HDMI. Kalau kita ya gini rapi sih kabel L. Cuma ada bakal ada masa di mana dia nggak bisa dipakai 2 port sebelahnya. Ya solusi juga tapi ada kekurangannya. Jadi kalau pakai power bank dia juga bisa ngasih sampai 60 Watt. Kalau kabel yang Thunderbolt tadi malah bisa 65 Watt. Jadi tergantung kabel juga tergantung power bank juga. Cuma lumayan laptop kita bisa diisi power bank. Asal power banknya sesuai. Ya itu demo aja kalau si laptop ini atau laptop-laptop yang lain sih. Yang udah bisa pakai USB-C kayak Macbook juga bisa di cas pakai power bank. Itu jelasin aja ada fitur kayak gitu kalau buat video ini sampai habis nanti kita pakai adapter bawaannya aja. Soalnya nanti kita mau pakai buat main game. Jadi biar maksimal. Dipastiin maksimal. Di sini layarnya 14 inci. 3K OLED terus brightness maksimalnya 600 nits. Kalau HDR 120Hz bisa variable juga. Bisa 60Hz atau 120Hz naik turun tergantung aplikasi apa yang kita pakai. Dan di bagian atasnya bezelnya tipis. Ada penutup kamera fisik juga kalau misalnya takut di hack gitu kan. Jadi nggak usah tempel selotip tinggal. Slide aja di bawah ada Asus ZenBook. Dan udah sih finishingnya glossy. Namanya panel OLED biasanya glossy biar warnanya lebih cemerlang. Dari color gamut juga 100% sRGB. DCI-P3 nya hampir 100% juga. Layarnya udah bener-bener bagus lah. Dan satu lagi dia udah touch screen dong. Tentu aja dia udah touch screen. Eh nggak tentu sih. Kalau misalnya anda beli yang lebih murah 2 juta dari ini. Anda harus hati-hati ada varian yang non-touch screen. Itu lebih murah 2 juta. Kalau ini kita ambil yang maksimal aja. Biar nggak tanggung-tanggung lah ya kalau kasih hadiah gitu ya. Jadi kita bisa tekan-tekan aja. Entah bakal sering dipakai atau nggak. Terus engselnya juga bisa 180 derajat. Mantap. Buat keyboardnya dia punya backlit. Di 3 level kecerahan ada auto backlit juga. Jadi kalau kita matiin lampu dia bakal terang. Kalau suasana terang dia nggak bakal hidupin backlit. Bisa diatur terus ini juga ada emoji-nya di F8. Ini shortcut yang lumayan baru ya. Kalau kita tekan terus posisinya berubah. Lucu juga. Baru tahu ada fungsi kayak ginian. Terus apalagi ya. Bagian arrow-nya agak kecil. Terus bagian lampet-nya kalau kita tekan 1 detik. Bakal muncul. Tapi kok meleset ini ya. Jadi arasnya jadi agak percuma gitu. Kita tetap taruh stiker yang nggak keletek. Tapi yaudah tetap ada petunjuk yang lain. Ini press for brightness control. Oh wow. Kalau kita tahan dia bakal lebih terang. Kalau nggak dia bakal ngeredup. Kalau slide. Kalkulator. Oh kalkulatornya bakal ada langsung aktif kalkulator. Di layarnya kecil angka bagaikan tetapi bukan demi selanjutnya. Meski mengatakan keyboardnya nggak jelek tapi nggak seenak thinkpad sih. Mungkin buat harga 20 jutaan masih ada beberapa laptop yang lebih enak lagi keyboardnya. Terutama dari Lenovo mereka jago bikin keyboard. Kalau buat si Zenbook ini ya oke lah nggak nggak berasa ada yang aneh sih. Cuma mungkin saya ekspektasinya agak tinggi ya karena harganya 20 juta gitu. Wah sosok. Speakernya bagus sih nggak kaleng-kaleng ini. Kalau ini malah ngelebihin harapan saya buat laptop setipis ini. Dan buat laptop Windows yang biasanya nggak terlalu bagus. Biasanya Macbook lah yang bagus. Emang nggak sebagus Macbook sih cuma setipis ini udah mantap. Dan dulu maksimal. Pertes ya. Mantap sih. Mantap sih. 9 gitu nilainya buat laptop kecil ini dan buat standar Windows. 100% pun dia nggak pecah jadi saya happy. Pas kita buka game yang berat-berat kipasnya langsung ala Windows gitu ya. Sampai langsung teriak gitu walaupun kipasnya cuma satu tadi. Si kecil itu sama satu hip pipe. Cuma lumayan berasa ya kalau kenceng. Nggak melengking sih tapi berasa. Kalau dari frame ratenya sendiri buat Genshin yang resolusi tinggi tapi grafik paling rendah. Bisa di 83, 86, 90, kepala 8 sama 9 lah ya. Jadi udah batas aman banget kalau misalnya standar gaming kita di 60 fps. Oh turun ke 4-5 sebentar ya. Tapi rata-rata bisa di 80-an nggak mentok sampai 120 kayak refresh ratenya Zenbook. OLED ini sih tapi ya udah di atas 60 buat Zenbook udah mantep. Kalau misalnya mau lebih kenceng lah ya mungkin bisa turunin setting ya. Ya itu silahkan di atur aja lah. Wow 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 wow. Ya ini Intel Iris bro walaupun ya bukan apa diskret kayak Nvidia atau Radeon. Tetep aja nggak boleh diremehin. Apalagi buat game yang nggak terlalu berat bukan game triple A gitu ya masih bisa banget. Wah wah sekarat 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 wah ya udahlah intinya Intel Iris udah aman performanya buat kalau ya buat game-game kayak gini sih. Kalau Shadow of the Tomb Raider juga udah dites sih dan hasilnya buat setting lowest masih playable lah nggak parah-parah banget tapi jelas kalah sama laptop gaming yang harganya setara 20 jutaan. Kalau buat Valorant dia juga santai bisa dapet 200an fps loh kalau misalnya mau main game kompetitif yang kayak gini cocok nggak ya? Soalnya si layar dari Zenbook udah 120hz juga jadi silahkan sih tapi nggak kayak ya itu extra aja lah. Kalau buat coding sendiri yang requestan ponakan saya buat laptopnya karena ada pelajaran itu katanya saya nggak tahu sama sekali ya cara ngetesnya. Saya cuma bisa copy-copy dari apa page-page gini doang GitHub dan lain-lain terus cobain di sini dan di run gitu terus langsung muncul hasilnya apakah ini bagus. Udah pasti bagus sih soalnya laptop di bawah 10 juta aja setau saya udah sanggup banget buat coding. Buat saya yang lebih penting malah bagian lain yang dari awal udah kita lihat bareng yaitu dari bobotnya cuma 1,2 kilo. Baterenya bisa 10 jam lebih terus bahannya bagus RAM-nya 32GB mau buat main game dan lain-lain masih sanggup juga. Terus apalagi ya storage-nya kenceng 1TB layarnya bagus garansinya juga panjang ada agres protect juga kalau misalnya pengen kenyamanan tambahan. Kalau pengen bener-bener ke proteksi gitu nggak perlu keluar ditambahan ada numpad ekstra walaupun ukuran layarnya cuma 14 inci portnya banyak. Ya buat 20 juta saya happy sih sama si Zenbook 14 OLED ini dari Asus jadi kita bakal bungkus bakal reset dulu dan kirim. Tapi saya nggak bakal tunjukin ponakan saya siapa ya soalnya orangnya lumayan ketutup lah main sosmed aja jarang. Ya kalau buka internet mungkin belajar doang kali ya ya gitu lah gitu aja unboxing Asus Zenbook 14 OLED. Like kalau anda suka dengan video ini dislike kalau nggak suka kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk. Kalau nonton YouTube orang India juga belajar sih itu apa Khan Academy atau ruang guru buat CoC. Ya YouTube ada CoC sih tapi itu entertainment.